Intro Shalom warga kerajaan, welcome Kingdom inside his gift for you Hari ini spesial banget Kita kedatangan dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa Bintangnya Allah, bahkan surga gemetar Ketika mendengar namanya Karena beliau adalah penggerak generasi yang luar biasa Cocok sekali karena hari ini kita akan bahas tentang generasi Saya perkenalkan dulu Pastor Cornelius Sabat Yang hari ini bersama dengan kita Saya sapa dulu ya, shalom bro Hai, shalom Shalom dengan hai ya ini puji Tuhan Gimana kabar nih? Wah luar biasa dong Saya ketemu terakhir gak segini ya Badannya maksudnya Jadi saya agak minder karena saya terlalu besar ketika berada di sebelahnya Gimana ini kok bisa turun sekian banyak kilo ini? Konsisten dalam olahraga dan jaga pola makan Supaya bisa melayani generasi lebih lama Semua, orang generasi itu semuanya tentang generasi ya Oke Saya mau perkenalkan dulu Beliau adalah gembala GBI Rock Magelang Dan yang kedua beliau juga adalah founder rumah generasi yang ada di Magelang Jadi cocok sekali kita akan bicara tentang generasi itu benar-benar menjadi hatinya Ya Pak Cornelius Sabat untuk melayani generasi Dan dia sebagai youth pastor dari GBI Rock Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Lalu juga dosen STT International Harvest di Semarang Termasuk juga STT Kingdom yang ada di Jakarta Dan sudah menulis 25 Anda gak salah dengar 25 buku yang sudah ditulis salah satunya yang terbaru Saya dapat satu ini, Puji Tuhan dapat berkat Extraordinary Stories Sedikit cerita bro, buku apa yang spesial dari buku ini? Buku ini tentang kisah kehidupan yang kisah nyata ya lebih banyak Kisah nyata saya ambil dan bagaimana menerapkan untuk prinsip-prinsip bagi generasi Ada ayatnya, ada prinsip-prinsip yang harus dijalani generasi Dalam menjalani kehidupan Wow Itu aja So, teman-teman boleh punya buku ini Segera untuk memang bangun generasi, bangun setiap kita juga ya Untuk kita semakin luar biasa Karena ini kisah-kisah luar biasa yang akan mengubah hidupmu Oke, thank you Ini sedikit profil dan hal yang sedang dikerjakan hari-hari ini oleh Pastor Cornelius Sabat Dan kita akan segera masuk ke pembicaraan kita hari ini tentang generasi Sedikit pertanyaan, Pastor Cornelius Sabat, aduh saya susah menyebutnya Pastor Cornelius Sabat, bagaimana? Kenapa kok generasi yang menjadi pergerakan dari Pak Cornelius Sabat nih? Ya saya tergelitik dengan kita pengkotbah pasal 1-4 yang berkata begini Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang Artinya gini loh Sebagai orang tua, pemimpin, penggerak, kembala sidang Kita ini gak selamanya ada di bumi At least kalau kita tahu bahwa kita ini gak ada selamanya di bumi Apa yang harus kita lakukan? Ya gerakan generasi Orang-orang di bawah kita Itu yang menjadi beban bahwa Kenapa kita mati sampai membawa tongkat estafet kita Sehingga generasi di bawah kita Tidak bisa menjadi suksesor yang baik Buat kita kalau kita menjadi pemimpin yang sukses Tapi tidak bisa menghasilkan suksesor yang sukses Berarti kita menjadi pemimpin yang belum sukses sebenarnya Berarti indikator sukses itu sesungguhnya adalah lahirnya suksesor itu Iya lahirnya pemimpin-pemimpin baru Generasi-generasi baru yang hadir Dalam kehidupan kita Yang satu kita kan gak akan selamanya tinggal di bumi Jadi ketika ayat ini mengenal Karena angkatan dipakai dalam kata bahasa Inggrisnya Generation Generasi yang satu pergi Generasi yang satu hadir Nah artinya apa Karena kita gak akan selamanya ada di muka bumi Maka yang menjadi PR buat kita adalah Kita harus mempersiapkan Prepare generasi di bawah kita Wow Lalu as a leader As a leader ya Tadi menyiapkan generasi suksesor Nah kadang-kadang permasalahan generasi ini Mau gak mau Perbedaan karakteristik Dari satu generasi ke generasi yang lain Karakteristiknya beda Apalagi Lidli yang lahir Hari-hari ini kan generasi yang sangat dikuasai Atau didrive oleh Medsos Iya Bagaimana as a leader itu kita menyikapi pergerakan generasi Dengan karakteristik yang berbeda Nah ketika kita mau mempelajari tentang Bagaimana menyikapi pergerakan karakteristik yang berbeda Maka buat saya begini Hidup dengan mereka Inten dan incas itu Menjadi PR dan tanggung jawab kita Kita ngelayani generasi gak bisa jarak jauh ini pastor Iya Iya kan Ketika jarak jauh Maka kita hanya melihat pandangan yang sekilas tentang kehidupan mereka Kenapa pemimpin berdiri sebagai hakim Karena hanya melihat generasi dari jarak jauh Kamu itu gak nurut Kamu kurang produktif Kamu kurang ini Karena melihatnya dari jarak jauh Tapi ketika melihatnya dari jarak jauh dekat Maka begini Saya melihatnya gini Kenapa sampai Rasul Paulus itu mempercayakan Timotius Itu pertanyaan penting loh At least Timotius itu punya kelemahan Satu Dia itu Anak yang lahir dari keturunan Bapaknya Yunani Ibunya Yahudi Ini kawin campur Bagi orang Yahudi dia pasti ditolak dong Makanya Paulus harus menyunatkan dia dulu Nah Yang kedua Dia orang muda Menurut sebuah Tafsiran Usianya waktu itu kira-kira 30-35 tahun Waktu itu penatua orang Yahudi Kurang lebih 50-55 tahun Jadi jaraknya jauh sekali Itu penatua yang sudah tua tadi ya Tapi bayangin Bayangin dia dipercaya Menggembalakan di kota Ephesus Kota yang besar Kota pelabuhan Itu ciri ya Kelemahan dalam tanda petik Satu Kawin campur Iya Dua Masih muda Pasti kalau masih muda usia Dia juga pasti muda Pengalaman dong Yang ketiga Kata Alkitab gini Tambahkanlah sedikit anggur Dengan pencernaanmu Artinya Timotius itu punya kelemahan fisik loh Iya kan Iya Punya kelemahan fisik Jadi kalau dia Harus menambahkan sedikit anggur Supaya pencernaannya sehat Ketiga Ada ayat yang berkata Usahakanlah kalau dia datang Jangan sampai malu Loh pemimpin kok malu Lah kalau kita berpikir Karakteristik pemimpin kayak gini Bisa gak kira-kira Hari ini Kita sebagai orang tua Kita sebagai leader Bisa gak lihat dia Kita pasti kalau dari jauh Lihat kelemahannya doang Kalau campuran Pemalu Masih muda Sakit lagi Apa yang bisa dibanggakan Dengan empat kelemahannya ini Pasto Itu cukup Cukup mengkhawatirkan As a leader Dia punya kelemahan-kelemahan itu kan Cukup-cukup mengkhawatirkan Bayangin pemimpin pemalu Yuk kunjungan yuk Oh kagak bisa Malu Kita ngomong mucijat Tapi dia sendiri punya sakit dalam pencernaan Oke Tapi ini yang saya suka dari Rasul Paulus Dia melihat kelebihannya daripada kekurangannya Nah itu poinnya Cakit Melihat kelebihan Pemimpin itu harus melihat Plusnya Kelebihannya Daripada kekurangannya Dan itu hanya bisa terjadi ketika kedekatan itu dibahas Makanya Orang kalau naik gunung Dari jarak jauh Cuman lihatnya view-nya bagus kan Betul Coba Masuk ke gunungnya Ada durinya Betul gak? Ada semua yang kita gak suka itu ada disitu Oke Tapi kalau kita Pencinta orang yang suka daki gunung Itu gak peduli kok Iya Mau ada Pinatang buas Mau ada duri Kita masuk aja Justru itu jadi hal yang menarik Dan itu seninya melayani Wow Melayani jarak dekat Wow Ini sekaligus menjawab pertanyaan saya selanjutnya Sebenarnya saya mau tanya tentang Gap generation ya Artinya bahwa memang kedekatan ini yang harus dibangun Sehingga gak perlu ada gap Iya Dengan kedekatan itu Maka leader Bisa melihat sebenarnya generasi ini seperti apa Apa yang dibutuhkan Bahkan termasuk kelebihan dan kekurangannya tadi Makanya semakin orang dekat Gini loh Kenapa terjadi gap generation Pastor? Simple Karena kita sebagai pemimpin gak tau bahasa mereka Iya Bahasa generasi Iya kan? Kenapa kita gak tau bahasa generasi? Gak kumpul sama generasi Iya Gimana mau kumpul? Sukanya kasih direction Oh musik ini Musik ini gitu ya Pemimpin generasi itu Bukan menuntut Tapi menuntun Wow Beda satu huruf sih Iya Tapi artinya Menuntun Ya itu tadi direct Jadi dia berdiri di depan Makanya Rasul Paulus ngemeni Follow me Ikutlah aku Dia menuntut Bukan menuntun kan? Menuntun Menuntun Generasi itu apa Pastor? Simple Bahasa generasi itu satu komunitas sekarang Oke Bener gak? Community Ya Komunitas dong Ada komunitas yang suka sepeda Ya Ada komunitas yang suka fucal Betul Kadang-kadang kita sebagai leader Sebagai bapak Sebagai pemimpin Gak suka Misalnya komunitas itu Tapi karena kita mau jangkau Yang kita gak suka itu harus dilawan Mau gak mau Mau gak mau Contoh Gak bisa fucal Mungkin kita gak ikut main Tapi ikut nongkrong sama mereka Nah Generasi sekarang komunitasnya apa? Nongkrong ngopi Betul Ngopi berjam-jam Hanya cuman butuh 10 ribu Tapi cari wifi gratis Berjam-jam Nah tapi itu Itu realitanya Kenyataan yang terjadi Jadi bahasa generasi apa Pastor? Komunitas Komunitas Jadi kalau kamu mau jangkau mereka Masuk komunitasnya Ya Mau gak mau Suka gak suka Mesti masuk Masuk Kalau kamu Dari jarak jauh kita sebagai itu tadi Hanya sebagai pemantau Gak bisa Bahasa generasi apa? Media sekarang Yang kedua Betul Media sosial Derus banget Iya Kalau pemimpin anti media Gimana? Bisa menjangkau mereka Kadang-kadang kita dikenal Orang itu hanya lewat media loh Iya At least kadang orang belum pernah ketemu kita Oh kakak ya Aku ketemu loh kak Nah Saya punya kesaksian yang lucu Pak Pastor Satu kali itu saya diundang gereja Kotbah di satu gereja Kakak eryut Saya tanya sama yang undang saya Kamu tau dari mana saya Saya liat IG Pastur Loh itu loh Liat IG undang saya Iya Belum ketemu orang Ketemu IGnya dulu Ketemu IGnya Nah sekarang kan gitu Belum ketemu orangnya Ketemu Youtube-nya dulu Nah setelah dia ketemu IG saya Dia searching Diklik Cornelius Sabah di Google Keluar nama Keluar nama Di Youtube keluar nama Nah itulah Kekuatan media gak bisa dibendung Iya Iya kan Bahkan Kota bangsa pulau gak bisa ngeblok gitu Gak bisa jadi stronghold kan Sudah langsung mendunia ya Iya Kalau udah media sosial Terkonek ya Iya Nah bahasa generasi apa? Community Ya media Maka yang ketiga Bahasa generasi apa? Fashion Fashion Oh iya no Oke Zaman kita Ecil Bapak kita suka bate Kenapa kita gak suka bate Zaman saya SD itu Kenapa anak muda jarang pake bate Satu Karena bate pada zaman itu kuno Warnanya itu warna yang gelap Coklat Yang kedua Tidak pernah ada pada zaman generasi saya itu Bate itu dijahit secara slim fit Dan tabraan warna Slim fit Oke Tabraan warna itu gak pernah Iya betul Tapi sekarang lihat Kenapa anak muda seneng batik Saya koleksi batiknya banyak sekali Kenapa? Karena fashionnya udah beda Batiknya itu udah beda Batiknya sama Tapi dijahit dengan cara berbeda Batik yang relevan dengan generasi Dan dijahit dengan model yang berbeda Nah Jadi ngikutilah Aptu lah Yaitu relevan tadi Nah itu Fashion Jadi kita gak mungkin dong Ngayani generasi Pake apa? Pake baju Saya pernah lihat ada Orang itu Ibadah yud Dia udah pake celana kain yang agak gombrong Pake batik yang agak gombrong juga Saya bilang gini Lo saltum Kalau kita udah saltum jadi apa? Salting Oke Salah tingkah Sudah saltum salting jadi apa? Salah kaprah Pasti khutbah kita keliru karena apa? Gak diterima Betul Jadi Salah satu penerimaan generasi apa? Fashion kita pak Penampilan Cocok Bisa masuk nih Kita datang ke diak Cuman pake kaos Oblong Pake topi Celana jin yang agak Semi sobek Mungkin gak sobek banget Generasi udah bilang gini Bisa masuk nih Sekalipun usia kita Ya walaupun kita gak boleh kebablasan juga Artinya Tetap ada batasan Tapi kita tidak boleh juga ngeblok Betul Kita gak boleh ada stronghold gitu loh Betul Kalau mau jangkau mereka Tapi kalau mau arah dari jauh ya Ya terserah Beda lagi Gitu loh Generasi butuh Pemimpin yang mau memberi diri Untuk deket sama mereka Untuk membuka diri Pemimpin menerima mereka Bahkan membuat mereka Menerima kita Dengan penyesuaian kita Fashion ya Saya Sedikit Sedikit grab tadi Dengan apa yang disampaikan Komunitas Masuk disitu Mau gak mau Suka gak suka Mesti masuk Lalu media kita pake Dan fashion penampilan Mau gak mau memang harus relevan Dengan mereka Sehingga mereka ngerasa Nyaman Karena memang mungkin Generasi juga Salah satu Salah satu hal yang ada Generasi sekarang adalah Mereka kurang bisa menerima Sesuatu hal yang mereka gak suka Betul Ngeblok sudah Mereka sudah langsung Ngeblok Tutup untuk Kamu mau ngomong apa aja Gak Gak deh Karena udah beda Ngerasa udah gitu Simpelnya gini loh Ketika Kamu udah ditolak Kamu mau ngomong apa aja Udah gak bisa diterima Mereka Contoh ketika kita bicara Tentang media Kita Attack nih Serang dia balik Dia gak akan terima kita dong Ya Soal Fashion Kita attack terus nih Oh gak boleh gini-gini Ke gereja gak boleh dong Pake celan hajin Ada loh pendeta Kayak gitu Attack Udah saya bilang gini Satu kali ada satu Masih saya mau rintis Gereja di Jogja Gembala seniornya Ngomong gini Kamu gak boleh Pake celan hajin Saya bilang begini Saya melayani di Jogja Sembilan tahun Saya bilang gini Kalau kamu celan hajin aja Yang gak mau pake Jangan harap Itu mahasiswa datang Ke gereja kamu Loh kita gak batasi Kuasa Tuhan Tapi kalau kita gak bisa Upgrade diri Kita gak bisa Berkomunikasi mereka Lewat fashion Yang menjadi Budaya mereka Bagaimana mereka Bisa tertarik dengan kita Ya kan Paulus itu kan ngomong gini Aku ke orang Yahudi Sama seperti Orang Yahudi Yesus pun harus Menjadi seorang manusia Untuk menjangkau manusia kan Betul Sehingga manusia bisa welcome Betul Siapapun mereka bisa welcome Dengan keberadaan kita Cuman memang Tetap ada batasan Yang kita tau betul Itu gak sampai bablas Yang akhirnya membuat kita Malah Salah kaprah Iya ya betul Oke Wow Ini hal yang luar biasa Saya percaya Ini jadi bekal kita Para generasi Leader Yang menjangkau generasi Miliki Atau Mesti tau Bahasa generasi Komunitas Media Dan fashion Oke Ada beberapa ayat Yang mungkin bisa disiarkan Tentang hati Untuk generasi Hati untuk generasi Saya mulai dari Hakim-hakim pasal 2 ayat 10 Dengan firman Allah yang hidup Dia berkata begini Tetapi generasi itu Akhirnya habis Generasi yang berikutnya Tidak menyembah Tuhan Sebagai Allah mereka Dan tidak mempedulikan Segala mujijat Yang telah dilakukan Bagi bangsa Israel Nah Wow Konsen Tuhan itu Di akhir zaman itu Dua Yang pertama adalah Worship restoration Yang Alkitab mencatat begini Aku akan memulihkan Pondodawat yang sudah Robo Oke Nah itu worship Ya kan Yang kedua Generation restoration Oke Maka ditutup dengan Sebuah kalimat yang menarik Dalam kitab Malayaki Membalikkan hati Bapak Kepada anak Itu Generation restoration Pemulihan generasi Oke Jadi ketika Bapak itu Kenapa harus Bapak dulu Biasanya kalau dunia kita ini Dunia ketimuran kita kan Yang harus minta maaf Yang muda dulu Dan Pastur Iya Betul gak Yang harus minta maaf Si sorry itu siapa Anak Anak Tapi alkitab Ngajarin siapa yang harus minta maaf Bapak dulu Bapak Kenapa harus Bapak Ini Ini udah Udah kontra budaya sebenarnya Iya Kita mau percaya Ketimuran Atau kita mau percaya Biblikal Alkitab Buat saya harus Alkitab Yes Lihat kalau orang tua itu Mampu dan mau Minta maaf Sebenarnya bukan gak Mampu tapi gak mau Mau minta maaf Itu anak pulihnya lebih cepat Daripada anak yang dipaksa minta maaf Betul Kalau anak gak salah disuruh minta maaf Gimana caranya Ceritanya Iya kan Iya Nah ini yang dikonsentuan di akhir jaman Bukan hanya worship Tapi generation Betul Nah Pada akhirnya hakim-hakim ini ditulis bahwa Generasi yang pertama habis Dan generasi kedua itu gak kenal Tuhan Lucu ya Ini setelah Yusuf mati Iya Artinya apa Ada gap Lu kok bisa Gak kenal Artinya gak diajar dong Betul Ngapain aja selama ini Sampai gak kenal Artinya gak diajar dong Nah ini kesalahan kita sebagai pemimpin Iya kan Kalau pemimpin kita gak pernah ngajar tentang Tuhan Pemimpin kita gak pernah ngajar tentang pemimpin atau pendahulu kita Ada kesalahan yang besar Makanya kita gak respect Orang-orang yang lebih senior kenapa Karena gak tau sebenarnya Gak tau how to respect Iya Gak kenal Gak tau Ini sopo gitu loh Oke Iya deh Misalnya saya gak pernah cerita Tentang senior kita Pak Pendeta Timotius Arifin ke anak saya Ketika dia ketemu dia gak akan ngerti sopo ini Betul Tapi kalau saya dari sekarang didik dia untuk ngajarin Ini opa Ini bapak kita Betul Maka waktu ketemu dia akan bisa panggil dengan kata opa Nah itu yang terjadi Makanya untuk kita memulai melayani dengan yang disebut hati generasi Kita harus tau dulu bahwa Di dunia itu bahkan dalam Alkitab ada dua ekstrim generasi Yang pertama itu generasi benar salah udah bisa bedain kan Kudus kudis ya kan Kenal Tuhan gak kenal Tuhan Generasi yang nyembah Allah atau baal Nah tujuannya apa sih pastor kita ini punya hati untuk generasi Sebenernya tujuannya itu generasi diselamatkan Takut Tuhan Melayani mereka Dan pada akhirnya Kita bisa jadi teladan Generasi itu bisa jadi teladan Kata teladan itu dalam bahasa Yunani kan bagus ya Namanya tupos Tupos Itu artinya display Jadi kalau kita ke toko Kita lihat baju Kita ini tertarik untuk beli karena lihat display Nah sebenernya Kata teladan itu artinya display Artinya Suka gak suka Lo itu harus jadi display Displaynya siapa Ya itu tadi Nama gereja kita Representative of Christ Kingdom Berat kan Mewakili Tuhan itu berat kan Tapi mau gak mau Suka gak suka Ya kan Generasi ini Nah makanya kita harus mulai nih Kalau kita pengen melayani generasi Punya hati generasi Kita mulai dari yang namanya Yuk kita redefinisi ulang dong Pelayanan generasi kita Oke Tahan dulu sebentar Sebelum masuk redefinisi Generasi Berarti begini Titik berat tanggung jawab Untuk generasi Ini lebih kepada bapak-bapaknya Karena kan tadi bapak-bapaknya Mesti yang memulai Untuk akhirnya membuat Pemulihan anak Ini terjadi True itu Bener Bener ya Karena apa Bapak pernah ada di posisi anak Dan anak belum pernah ada di posisi bapak Oke Iya kan So So selama bapak ini Merasa diri Aku kan bapak Saya cuma kasih Ambil contohnya Misalnya bapak dengan anak Ada masalah gitu ya Terus anak ngerasa Karena gak pernah diajarin Gimana caranya sama bapak Gak pernah diajarin Dia gak tau Iya Sementara bapaknya Aku ini bapakmu Mesti kamu dateng Semakin itu dipertahankan Gak ada pemulihan Makanya dalam kehidupan generasi itu Harus ketemu minimal 4 bapak kan 4 bapak Yang pertama Bapak Jasmani Bapak Jasmani Kadang-kadang ada tapi tiada Artinya ada orang itu punya bapak Jasmani Tapi fungsinya gak ada Fungsinya gak ada Ada Ini berarti antara ada dan tiada ya Artinya kita Ada Saya ketemu generasi itu Bapaknya hidup Tapi gak fungsi Oke Gak bisa jadi teladan Iya Gak bertanggung jawab Itu kan ada Tapi tiada Fungsinya gak ada Oke Yang kedua Kalaupun pada akhirnya Bapak Jasmani kita ini gak punya fungsi Maka ketemulah yang kedua namanya Bapak Rohani Bapak Rohani Oke Tapi kadang-kadang di Ketemu Bapak Rohani malah terluka ya Nah itu kan repot ya Harus disembuhkan Makanya Bapak Rohani itu harus jadi Panutan Panutan Iya dong Iya Minimal kalau dia gak bisa beri apa-apa Berilah teladan Teladan Display Iya Yang ketiga Yang ketiga kita ini harus punya Bapak namanya Bapak Organisasi Oke Kenapa banyak generasi gak tertanam Ya lompat sana lompat sini Gereka Komunitasnya kesana kesini Ini Bapak ketiga ini jujur Personally Ini hal yang baru ya Iya Mungkin buat-buat-buat semua yang melihat tayangan ini juga Ada Bapak ketiga Bapak Organisasi Ini yang membuat Generasi tertanam Mesti punya Bapak Organisasi Jadi simply kadang-kadang gini loh Kita punya Bapak Rohani Tapi gak punya Bapak Organisasi Bapak Rohaninya mungkin bukan orang yang Terlibat dalam pelayanan gereja lokal Iya Dan itu kan dia direpot Ketika dia di gereja Ditegur Dia lebih percaya dan dengerin Bapak Yang tidak Memahami esensi dalam Komunitas tadi Iya Jadi apa yang terjadi Itu persoalan Memang tidak Tidak selamanya juga Bapak Rohani kita adalah Gembala sidang kita Betul Artinya Bapak Rohani gak selalu merangkap Sebagai Bapak Organisasi Gitu loh Tapi ini Ini yang selalu saya sampaikan Bahwa kita tidak boleh Cuman ketemu tiga Bapak Oke Pastur Karena gini Kadang gini Orang kalau ketemu Bapak Rohani Gak pernah ada dan tertanam Di gereja lokal Yaitu Bapak Organisasi Tadi merasa gini loh Aku udah punya Bapak Rohani kok Iya Iya kan Yang keempat nih penting Bapak Surgawi Udah pasti kan Oke Nah tapi masalahnya gini Aku langsung ke Tuhan nih Gak pernah mau dibapai secara Organisasi ini Yang repot Tuhan bicara Nah itu yang repot kan Tuhan bicara Saya selalu bilang begini Iya Kamu kalau mau menghargai yang gak kelihatan Dimulai dari menghargai yang kelihatan Kelihatan Iya kan Kamu mau percaya Respek kepada Bapak Surgawi Bagaimana dengan Bapak yang kelihatan Ya Itu jasmani Mungkin organisasi dan juga Bapak secara rohani Iya Iya Belum ya Susimbel kan Tuh Tuh Jadi penempatan Bapak Surgawi di nomor 4 ini Bukan berarti itu yang paling gak penting Enggak Tapi justru memang Yang kelihatan dulu Kelihatan dulu Mulai dari yang kelihatan dulu Dan itu membuktikan bagaimana hubunganmu dengan Bapak Surgawi Makanya Paulus pernah ngomong gini Di dalam kitab 1 Thessalonica Dia berkini Menjadilah penurut kami Dan penurut Allah Dimulai dari penurut siapa Kami Kami Yang kelihatan dulu Oke Wow Jadi kita jangan ngomong gini Aku nurut Tuhan kok Tapi gak pernah nurut pemimpin Nah itu Aku nurut Tuhan kok Tapi sama pemimpin perusahaan Kita lawan terus Gimana Iya kan Justru Justru itu jadi Sumber masalah Sumber masalah Orang yang sepertinya Jadi masalah besar Dalam sebuah pertumbuhan Iya Oke Lanjut kita masuk ke Redefinisi tadi Yang saya sempat potong Nah redefinisi gini loh Kita nih melayani generasi Itu Mementingkan popularitas Atau kualitas Wow Oke Wah kadang-kadang orang cuman Nih bro nih Wah lagi hebat tentang generasi Kita yang ngikut-ngikut Kita cuman populer aja Tapi Sebenernya panggilan kita Dalam Melayani generasi Yuk kita Redefinisi ulang Kita ngikut-ngikut Trend Atau kita memang Sedang bangun quality Ini penting Ini penting Karena jangan sampai gini Yang saya percaya gini Orang yang tadi Sempet cerita ya Bagaimana orang Undang Pester itu Melalui IG-nya Iya kan Orang bisa lihat IG-nya Wah IG-nya keren Iya Ternyata waktu ketemu Iya Gitu kan Kena Kena prank Makanya Saya setelah nanya itu Saya confirm Kamu nanya siapa Oh dia nanya sahabat saya Seorang pastor Dia bilang Iya boleh Oke Jadi Jadi kadang-kadang gini Kadang-kadang gini loh Banyak sekarang Generasi muda ini dengerin ya Ini generasi ini penting Terlalu nge-fan pendeta di Youtube Tapi gak tau hidup Wow Gak tau hidup Yang penting Youtube Betul Wah subscribernya berapa ribu Viewernya berapa Viewernya luar biasa Iya Tapi saya mau bilang begini Lo harus lebih percaya dong Sama pendeta yang Setiap hari sama kamu Kakak Rohan ini Iya Iya kan Iya Adik saya pernah cerita gini Satu kali dia ngundang KKR nih Retreat lah Pendeta yang Cukup terkenal Dan Ketika tuh dia kagum banget Ngelak Apa pendeta ini Waktu ketemu Langsung ilfil pastor Ilfilnya dimana Di meja makan Wow Itu Itu ironi sekali ya Ironi Dia bilang gini Mas Aku Ilfil akhirnya Next time Kalau aku Gak mau undang lagi Kenapa Iya Karena Akhirnya pada akhirnya Yang di youtube Kehidupan yang khutbahnya di youtube Gak sesuai Gak mendarat Makanya mesti Perhatikan popularitas Itu karena kualitas Iya Yang kedua Esensi Sensasi Melayani generasi Gak yang cari sensasi Seliru kamu Iya Kamu cari keuntungan Melayani generasi Seliru kamu Iya 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 Bisa Melayani generasi Bukan Mencari keuntungan sendiri Tapi memberi diri Oke Di rumah saya Ada beberapa anak Yang barusan dikirim Tuhan itu Tiga dari mentawai Ya Yang sekarang Masih sekolah SMA Sekolah Kita Kita sekolahkan dia Di Di kota Magalang Oke Jadi at least Beberapa anak Yang tinggal bersama saya Itu ada orang sumba Ya Ada orang mentawai Ada Ada beberapa anak lah Dari At least sekarang Yang tinggal di rumah Tujuh lah Tujuh anak Dulu sudah sampai 15 Sampai 20 Dan itu gak kampang Kalau kita cuman Mencari keuntungan diri Gak bisa Mereka gak punya apa-apa Tapi buat saya Saya sedang Menginvestasi Untuk sesuatu Hal yang terbaik Di masa depan Minimal gini loh Kalau saya ini Udah gak ada Orang itu melihat Bapak generasi bener nih Gak cuman kaleng-kaleng Gak teori Karena banyak orang tuh Ngomongin generasi Keren banget Tapi hidup gak sih sama dia Iya betul Mau rumahnya Mau didatangi Anak nyigitnya aja Eh jangan-jangan Kamu ngomong generasi lagi Iya Iya kan Waktu kamu melayani generasi itu Bukan hanya buka hati Pasur Iya Kata Martin Luther Buka dompet Betul Buka kulkas Iya Buka ini loh Tutup meja makanmu loh Nah Kalau mereka datang Dep Masa apa Mau masa apa Makan aja Iya Itu loh Karena tak Memberi diri Tidak cari keuntungan Apa sih yang dicari Untuk generasi Saya cuman tanya gini Apa yang dicari generasi Saya jawabnya dengan jujur Potensi Wow Wow Potensi Iya Kamu nyari duit Tidak dapet Kamu salah Kalau mau melayani generasi Mau cari duit Tidak ada Betul Iya kan Jadi ini pesan Untuk Leader Atau pemimpin Yang Apa sih yang kita bisa cari Dari generasi muda Adalah potensi Iya Yang itu ketika Di dalam tanda kutip ya Digarap Secara lebih sungguh-sungguh Itu akan boom Iya bener Kamu sedang investasi Untuk masa depan Kamu jangan lihat sekarang Iya Lihat 10 tahun lagi 5 tahun lagi Mereka akan jadi orang Yang luar biasa Bahkan mungkin better lah Lebih baik dari kita Oke Gimana sih Diminasi yang berikutnya Pelayanan generasi itu Seperti John Pembaptis Siapin jalan Hmm Hmm Jadi kita ini siapin jalan Buat mereka itulah Ya kamu gak punya pendidikan yang baik Kita siapin dong Eh kamu Kamu karakter nubet banget Yuk kita siapin Kita kasih teladan Yohana Pembaptis kan Berdiri di paling depan kan Iya Sebelum Yesus hadir kan Betul Nah itu pelayanan generasi sebenarnya Jadi seperti John Pembaptis itu Wow Dia berjalan sebelum Generasi kita ada Jadi gini loh Mempermudah Bagian-bagian tertentu Tidak semua Karena setiap generasi Harus punya prosesnya Iya Tapi bagian-bagian tertentu Kita permudah Mereka bisa jalan Ada disitu Jadi bukan tentang John Peptisnya Tapi tentang Yesusnya yang mau Betul Yesusnya Kita kan fokusnya kepada Apa yang dilakukan Yohana Pembaptis Yaitu Pembaptis Tapi dia kan membuka jalan Betul Nah membuka jalan itu siapa? Generasi puluhnya Yesus juga membuka jalan itu siapa? Murid-muridnya Yes Nah gitu loh Yes Murid-muridnya Membuka jalan siapa? Ya kan Johannes kan punya murid Polikarpus Betul Bapak-bapak gereja Betul Nah kita membuka jalan buat siapa? Generasi di bawah kita bos Wow Jadi kalau ada orang yang Buka pelayanan Untuk dirinya sendiri Cari untungnya Itu bukan cara Yesus ya Nah itu seperti Matius Pasal 23-13 Alita orat orang farisi Celaka lah Berdiri Di pintu Orang mau masuk Kagak boleh Dia juga gak mau Masuk Iya kan Orang mau maju Kagak boleh Dia juga gak mau maju Nah kita ketemu pemimpin Yang agak konyol Model kayak Alita orat orang farisi Iya Tahu kebenaran Tapi gak melakukan kebenaran Hidupnya Hanya penuh pembenaran Hmm Oke Gini loh Ini pintu Iya Dia berdiri Orang mau masuk Dia bilang sorry Lo gak boleh masuk Tapi dia juga gak mau masuk Konyol gak Pemimpin kayak gitu Generasi di bawah Mau maju Gak boleh Tapi dia juga Gak maju Gak mau maju Ada gak pemimpin gitu Yuk kita bikin program yang bagus Untuk kerja ini Oh gak gak kak Oh gak usah aneh-aneh Itu kalimat yang sering Gini aja Dari dulu kita gini Gak aneh-aneh Sudah ini Sudah bagus Oke Wow Mendampingi bukan Pemerintah Redifinisi Pelayanan generasi Oke Bekerja sama Sama-sama bekerja Oh iya itu Jangan kekang Bergaul Tapi tidak tersesat Iya Bergaul Justru Mengarahkan yang sesungguhnya Kan waktu memang kita ikut Bersama-sama mereka Betul Kita tau kan hidup Itu istilah bahasa Inggrisnya Suka sekali Pastor Ada kata bonding Bonding Oke Kalau kita Bisa tau kenapa Karena kita bonding Iya Kenapa kita gak tau Kita bisa tau mungkin Dengan baca buku Iya kan Kita bisa paham baca buku Tapi kita gak bisa hidup Dengan baca buku Yes Karena bonding itu kita tau Dari dalem-dalamannya Itu Pastor baca buku saya Saya gak ada Baca di rumah Saya gak akan ada di rumah Betul Tapi waktu Kita ngelayani generasi Kita baca buku Tentang generasi beda Saya juga menulis Buku Jangan Membunuh Generasi Waktu orang Semua mahasiswa saya Di Aesthetic Kingdom Kalau tugasnya Saya kan ngajar Kingdom Generation Review buknya Jangan membunuh generasi Wow Sekalian promosi Iya Jangan bunuh generasi Itu penting banget Wah itu keren Buku itu One day lah kita bedah Wow Karena banyak pemimpin Yang Kill Bunuh generasi Di bawahnya Pemimpin yang Kill itu Gak sadar Kebanyakan begitu ya Kebanyakan gak sadar Tapi banyak juga yang sadar Karena takut Tersaing nih Unsecure Iya kan Pemimpin yang membunuh Generasi di bawahnya itu kan Unsecure Biasanya Unsecure Betul Dia gak aman Ini kok lebih keren ya Bahaya nih Ancaman Iya Ancaman Jadi inget Saul ya Iya Daud begitu Wah gitu Ada pikir Dimulai dari siapa Kain dong Oh iya Mundur lagi lebih jauh kain Iya dong Kain dong Iya Kain kiladenya Betul Iya Dia gak terima Herodes Iya Cari bayi Iya semua Semua bayi dibunuh Nah itu yang terjadi Wow Alkitab banyak Itu datanya saya ambil dari Alkitab Banyak pembunuh generasi loh Wow Pada zamannya Oke Masmur 119 Iya Ayat yang ke sembilan Masmur pasal 119 ya Oke kita baca dulu sebenarnya Iya Oke saya bacakan ya Masmur 119 Ayat yang ke sembilan Firman Tuhan berkata Dengan apakah seorang muda Mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai Dengan Iya Firmanmu Oke Ini redefinisi Pelayanan Generasi Iya Dengan apakah seorang muda Mempertahankan kelakuannya bersih Menjaganya sesuai firman Dengan Mendampingi Bukan memerintah Bekerja sama Sama-sama Bekerja Jangan bergaul Tidak sampai tersesatnya itu Membuat kita Bisa melakukan fungsi kita Peran kita Untuk bawa generasi Bersih Kelakuannya Iya Tuh Wow Saya percaya ini jadi berkat Buat kita semuanya Tapi Ada satu hal yang lebih penting Lebih penting lagi Lebih dalam kita mau bicara Tentang regenerasi Pemimpin generasi Iya Nah Ini dia Kita mulai dari Prepare your way And the way Artinya Prepare jalan kita Jadi kalau kita mau Regenerasi mereka Kita ini udah siap belum Kalau dia lebih baik dari kita Iya Kan kita harus siapin jalan kita dong Bukan hanya siapin jalan Untuk generasi di bawah Tapi kita siap gak Karena pada dasarnya Di Indonesia itu Kalau orang itu pensiun Dia ngalami Sindrom apa itu Power syndrome Post power syndrome Post power syndrome Udah sakit Stress Iya Nah kira-kira kita bisa gak Betul Iya kan Ketika kita regenerasi itu kan Kita harus siapin jalan kita juga Legowo gak boso jawonya itu Nah Legowo Legowo Karena kita ini kadang-kadang gini loh pastur Lepas kepalanya Ekornya di Pegangi Jadi kenapa kita jadi pemimpin Yang akhirnya terluka Anda pikir kalau kita pegang ular Ininya apanya Bukan kepalanya yang kita pegang Tapi ekornya Dia bisa telan kita dong Itu yang terjadi Iya Waktu kita mau Regenerasi mereka Kita siap gak terluka Wow Kita siap gak sakit Iya Kita siap gak legowo Kita siap gak Bahkan dia akan lebih terkenal Itu dia Wow Dari kita Justru seharusnya Bapak itu Bangga ya Ketika anak-anaknya jauh lebih hebat dari dia Nalurinya harus seperti itu dong Kita kalau Bapak Jasmani kan gak mungkin dong Anak kita bilang gini Eh lu gak boleh lebih pinter dari kuah lu ya Betul Itu kan Bapak yang Error dong Kurang sehat kayaknya Iya itu perlu di menur ya Kalau di Iya kan Iya kalau di Surabaya ada di menur ya Ada di menur Betul Apa itu menur Googling sendiri Iya Kita punya anak kan gini Kamu harus lebih baik dari Bapak Naluri Iya Tapi tidak banyak pemimpin gereja yang ngomong Kamu harus lebih baik dari saya Eh baik hati-hati loh Ingat jangan bunuh generasinya Oke Prepare your way and the way Jadi pemimpin yang aman berikutnya Aman Ya Tanda pemimpin aman tuh tidak takut memberi kesempatan dan bangga jika orang dibawahnya itu maju dan berkembang Itu dia Iya dong Wow Aman tuh ya Iya Dia kasih aplos anaknya Betul Kamu keren Dia kasih jalan anaknya Sering gak kita kasih jalan Saya itu kasih anak-anak saya khutbah di ibadah raya usia mereka 25-26 tahun dan saya aman Pernah saya utus mereka untuk khutbah di 500 jemaat Anak muda semua Saya utus anak-anak saya dan saya gak terganggu tuh Saya bilang gini Silahkan Kamu jalan Wow Saya kasih rekomendasi Itu jalan nih Yom Pembaptis tadi Betul Mereka gak bisa dong Kita sebagai anak harus berjuang dan orang tua kita diem aja Betul Anda punya anak kan Pasti punya anak sekolah lain diarahin Betul Diantar Betul Tapi udah dewasa dilepas Gitu Jadi bapak itu yang promote Iya Go ahead Jalan gitu ya Oke Wow Butuh secure untuk seorang pemimpin dia bisa rilis anak-anaknya Bahkan gak cuma rilis gak cuma melepas Tapi justru bangga Ketika anak-anaknya itu lebih maju Lebih luar biasa Lebih dipakai Tuhan Ya Personally saya sendiri kalau doain anak-anak saya Saya selalu seperti itu Tuhan Pakai mereka Lebih dasyat Ya Dari Dari Kami orang tuanya Ya itu doa setiap orang tua pasti Betul Itu doa orang tua Dan itu orang tua yang sehat Berarti gak perlu kemenur ya Iya Karena kalau kita melihat sedikit ke Alkitab Sejarah Di belakang Musa itu Gak masuk ke Kanaan ya Iya Justru yang bawa masuk ke Kanaan itu adalah Joshua Bukan Brigadir Joshua ya Joshua Joshua yang bawa masuk Dan itu memang sebuah 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 perjalanan yang Mungkin kalau orang tahu Ceritanya Aduh Musa kayaknya Kasian ya Dia yang bawa keluar dari Mesir Joshua yang masuk ke Kanaan Tapi ya Itu Alkitab yang tulisnya Dan Bapak harus legowo Betul Kalau anaknya lebih sukses Betul Betul Tadi juga Yesus ke murid-muridnya Iya Murid-muridnya dipakai Bahkan Petrus sekali berkotba Tiga-tiga ribu orang Betul Iya Wow Itu hal-hal yang Para pemimpin Mesti lihat itu Dan saya percaya Ketika itu dilakukan Dengan segenap hati Dengan legowo Something yang Boom Iya Sedang terjadi Karena kalau kita bicara generasi Dampaknya belum sekarang Dampaknya belum sekarang Sekarang Sepuluh tahun lagi Betul Buh Iya Kita mau bangun gereja kita Gereja Panti Jompoh Atau gereja Panti Aswan Filihnya Ada di tangan kita Iya Iya Oke Wow Saya percaya ini obrolan yang membawa kita Akan melihat generasi Dengan sudut pandang yang berbeda Dan membawa kita melihat mereka sebagai Timbunan potensi yang perlu kita dalam tanda kutip Kita kelola Gak cuma kita kelola Kita fasilitasi Dibukain jalan untuk mereka akhirnya bisa Boom Lakukan sesuatu yang besar Lebih besar dari apa yang kita lakukan sebelumnya Iya Dan kita berdoa melalui tayangan ini Melalui podcast ini Ada banyak pemimpin diberkati Generasi dibangun Iya Mungkin satu kata atau satu kalimat penutup dari Pester Untuk generasi Saya tutup dengan sebuah kalimat gini Di dalam Injil Mati 11 ya 29-30 itu kan Pikulahku yang kupasan Nah Dalam budaya Yahudi itu Kalau memasang kuk itu pastur Itu tuh lembu senior dan lembu junior harus dipasangkan kuknya Jadi dua-duanya gak boleh senior-senior Tapi ada lembu yang lebih muda Dan lembu yang lebih berpengalaman Nah waktu kuk itu dipasang At least dia akan miring Karena belum seimbang Karena ada lembu yang lebih muda Dan tanggung jawab yang senior itu tidak seenaknya sendiri Dia harus belajar seirama Mengimbangi yang muda mungkin belum kuat Belum secepat Yang senior Jadi kita ini gak apple to apple kadang-kadang membandingkan Kamu kok kotbahnya jelek sih pelayanan Karena kamu bandingkan ketika kita sudah 20 tahun melayani Dia baru kemarin sore melayani Iya Iya kan Itu gak apple to apple Kalau mau apple to apple itu simple Waktu saya pertama kali melayani Dan anak rohani saya pertama kali melayani Bandingkanlah Itu baru pemimpin yang gini Jadi kuk tadi Senior dan senior Dan kuknya ditaruh di atasnya Mereka beriringan Ingat ya Generasi muda itu penuh dengan mutiara Gawih terus Sampai satu kali Anda menemukan harta karun itu Maka Anda akan puas Wah keren Keren Jangan berhenti melayani generasi Amen Saya berdoa ini membakar semangat kita semua Untuk semakin melayani generasi Lebih sungguh lagi Oke Pastor Berdoa untuk setiap kita Untuk melayani generasi Buat para pemimpin Bahkan generasi Untuk rock Surabaya Bahkan rock Internasional Silahkan Oke mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Dimanapun kami Siapapun kami Yang menggerak generasi Sebagai penggerak Sebagai pemimpin generasi Baik youth Pastor Leader Komsel Apapun bentuknya Bahkan gembala senior Yang selalu mengasih generasi Pakai kami Tuhan Lengkapi kami Bahkan Doa hambamu Tuhan Jadikan kami display Display buat mereka Tuhan Dan kami percaya Rock ministry akan dibangkitkan Dalam pelayanan generasi Baik di Surabaya Di kota-kota lain Maupun di bangsa-bangsa Sehingga gereja Kami adalah Gereja yang bergerak Dalam dimensi Pelayanan generasi Kami bersyukur Kami bersyukur Supaya acara ini menjadi berkat Demi nama Yesus Haleluya Amen Amen Pastor thank you banget Maktunya Kesempatannya juga Wow Ketemu lagi lain kesempatan ya Maju